Assalamualaikum bos kembali lagi bersama saya Amir Hidayah di channel aku anak petani pada kesempatan siang hari ini disini kita sedang di lahan jahe merah dan jahe merah ini usianya 6 bulan setelah pindah tanam nah bisa kita lihat bersama disitu ada bapak saya dan sedang mengecek kondisi buah atau bisa dibilang jahe merahnya yang nantinya akan dipanen jika sudah memasuki waktu pemanenan untuk jahe biasanya kurun dalam waktu 1 tahun bisa kita lakukan pemanenan mari kita lihat bersama untuk buah jahenya dan kita akan melihat petaninya disini petaninya ada bapak saya kemudian kakek saya itu petani jahe merahnya dan untuk pemupukan nanti kita bahas semua mari kita lihat terlebih dahulu kondisi jahe merahnya yang ada di dalam sana untuk jahe merah ini sekitar sekitar 500 batang jadi untuk jarak tanamnya itu kami menggunakan 5 apa ya ini bisa dibilang 1 jengkal dari antar tanaman ke tanaman lain untuk saat ini memang jarak tanamnya sudah 1 jengkal nah untuk jarak tanam yang ideal itu bisa dibilang itu 50 cm namun kita menggunakan sekitar 20 cm sampai 30 cm saja untuk jarak tanam jahe merah ini bisa kita lihat bersama bos dan buahnya mungkin sudah besar-besar jarang kita lihat dan untuk ketinggian jahenya ini sekitar berapa meter ini pak 170 cm hampir 2 meter ada yang 2 meter juga nah itu bos mari kita lihat bersama bos di dalamnya seperti apa nah begini ada bapak saya ini mari kita tanya-tanya pak untuk pemupukan pupuk dasarnya yang apa saja yang digunakan dulu pak kalau pemupukan itu pakai pupuk hitam itu pospot itu SP6 dari SP36 pospor ya yang mengandung pospor kemudian untuk lahan lahannya dulu ini pakai abu abu sekam abu sekam pakai sekam yang busuk terus busukan jerami padi campur-campur jadi semuanya jadi gembur seperti ini ini lahannya seperti ini dan juga dikasih sama dolomit biar pH-nya baik usahakan kalau menanam jahe ini lahannya gembur seperti ini ya bos untuk petani jahe merah itu harus kita perbanyak unsur organiknya ya bos ya karena kalau kita menanam jahe dengan mengejutkan dengan pupuk kimia itu nantinya memang jahe itu akan terlihat subur mengejut namun untuk kondisi seterusnya itu akan menyebabkan tanaman jahe itu tidak normal maksudnya mudah terserang oleh penyakit karena tingkat pupuk kimia itu menyebabkan buah jahe merah itu nanti akan terjadinya membusuk atau bisa dibilang itu kalau tanam pada tanamannya itu akan terjadinya layuposarium jadi kita bisa simpulkan bersama untuk pupuk dasarnya itu sangat banyak sekali dengan organiknya yang pertama itu ada sekam padi yang sudah membusuk lalu kemudian abu sekam dan kotoran hewan yang sudah lama yang sudah di fermentasi lalu ada dolumi juga untuk menetralkan pH tanah jadi intinya untuk menanam jahe seperti ini kita harus menetralkan kesetabilan tanah agar tanah itu banyak mengandung unsur hara yang mampu menyukupi keperluan tanaman kita ini dan untuk pangkalnya atau bisa dibilang apa batang-batangnya itu rimpang rimpangnya itu sangat banyak sekali bos nah ada 70 ini satu pohon ini bisa kita lihat bersama satu pohon ini ya mungkin ada kalau 50 batang 50 rimpang ini nah memang memang untuk jahe merah ini jarang kita dokumentasikan ya bos karena melihat kita menanam cabai jadi untuk keperluan dokumentasi itu kita ke cabai dan ini cabainya sudah panen dan besok kita menunaikan idul fitri jadi kita hentikan untuk cabainya kita fokus ke hari raya idul fitri ini terus untuk fungisidanya pak untuk pencegahan fungisida kimianya biasanya menggunakan organik apa kimia pak kalau untuk fungisida saya gunakan kimia itu pakai amistartup dan skor itu berbahan aktif aplikasikan dua minggu satu kali kadang satu bulan sekali untuk menghilangkan becak daun seperti ini itu berbahan aktif apa ya pak bisa disimpulkan kalau bahan aktifnya itu kurang paham saya itu biasanya apa itu kalau amistartup itu bahan aktif dipenokonazol dan azokstyrobin dan untuk skor itu di venokonazol yang tinggi jadi bisa kita pahami bersama untuk tanaman jahe itu perawatan fungisida kimia itu sangat sedikit jadi kita itu pokoknya harus merawat tanahnya dulu nanti tanaman akan sehat kalau kita perbanyak fungisida kimia takutnya akan terjadinya kekurangan tanaman kekebalan tubuhnya akan berkurang jadi pokoknya kita sterilkan tanahnya terlebih dahulu pokoknya kita sehatkan tanahnya dulu nanti jahenya akan ikut sehat karena menanam jahe itu kita tinggal tancapkan asalkan tanah kita itu steril lalu dia itu tumbuh sendiri tidak serumit kita berbudidaya hortikultura yaitu tanaman cabai jadi kita yang terpenting harus mempunyai ilmunya jadi kita bisa memahami seluk beluk dari tanaman cabai 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 maupun jahe ini nah untuk tanaman jahe ini kalau memang sudah rimbun itu bisa kita tali namun untuk kita talinya itu mengikatnya jangan terlalu kencang biarkan ada sedikit rongga-rongga yang nantinya untuk udara masuk dan keluar jadi oksigen nantinya akan menimbulkan nitrogen jadi bisa bersikul bersirkulasi udaranya itu cukup karena cukup rimbun ini bahaya sekali bisa terjadinya jamur kita lihat bersama di bawah sini seperti ini bos kondisinya ini kita lihat bersama-sama jadi untuk perawatannya itu tidak intensif seperti cabai namun harus kita rawat nah ini coba kita lihat bersama untuk buahnya seperti apa ini yang sudah kita doker-doker jadi rencana kalau tanaman jahe ini sudah panen nanti kalau rencana mau ditanam jahe lagi bisa kita dokumentasikan lagi agar memberikan pengalaman ya bertukar pengalaman ke sesama petani agar pertanian kita semakin maju dan berkembang ini buahnya sangat dalam terima terima Oke bos Cukup sekian video dari saya Saya Amir Hidayat Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh